Permen warna-warni ini sangat lucu. Ups, kenapa permennya ada di wajahmu? Apakah menular? Itu virus. Hari ini hari musim panas biasa. Jane dan Lily pergi piknik. Semuanya berjalan baik. Matahari bersinar, rumput berwarna hijau. Tapi aku mau coba sesuatu yang beda. Walaupun kalian bisa temukan sesuatu yang menarik dan tidak biasa di manapun. Contohnya di kaleng soda. Lihat, punyaku rasa alpukat dan punyamu rasa lemon. Bagaimana kalau buat tantangan? Kita punya pola warnanya, yaitu hijau dan kuning. Kita belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau begitu, ayo. Baiklah. Ayo mulai dari mengumpulkan tampilan warna-warni. Tujuan pertama adalah toko baju. Nah, di mana baju kuning dan hijaunya? Ya, kurasa di sana. Kaos dan celana pendek? Baiklah, tangan Lily sudah tidak kosong. Jane juga sedang mencari pakaian yang tepat. Kaos hijau tua akan bagus. Hei, lihat gaun hijau mengemaskan ini? Jadi, ayo ke kamar pas. Wow, para gadis, kalian terlihat cantik. Tampilan musim panas. Lily memilih gaya feminin dan Jane memilih aksesoris bergaya. Dan inilah tampilan kedua. Gaun musim seminya Jane dan tampilan cerahnya Lily. Pilihan yang bagus. Pakaian mana yang kalian suka? Lalu, apa sekarang? Riasan tentunya. Cepat, ayo ke tokonya. Oh, lihat semua ini. Kurasa kita akan pakai yang itu. Perona mata ini punya warna yang kita butuhkan. kuning dan hijau. Tapi sebelumnya, ayo lihat seperti apa tampaknya. Pakai cobaan perona mata ke kelopak mata kalian. Lulus tes. Kita bisa beli yang ini. Akhirnya kita sampai di rumah. Kita beli banyak barang. Banyak sekali. Kini kita harus ganti pakaian. Ya, kini kita pakai tantangan warna kita. Kau buka kaktus dan aku nyonya ayam. Ya, lucu sekali. Ada sesuatu yang kurang. Riasan, manikur, banyak yang harus dilakukan. Lalu, kenapa buang-buang waktu? Ayo lihat warna apa yang tepat dari palet. Ya, warna hijau inilah yang aku butuhkan. Beri warna lebih gelap di kelopak mata luar. Beri bayangan kuning langsat di kelopak mata dalam. Lalu campurkan. Tambahkan aksen tegas di bulu mata. Lihat, Jane adalah peri hijau. Kini giliran lili. Riasan wajah kuning sangat bagus untuk rambut pirang. Terlihat sangat khas musim panas. Kini manikurnya. Cat kuku kuning terang. Itu terlihat lucu dan menyenangkan. Lalu Jane memutuskan berkreasi dengan rambutnya. Menambahkan kepang hijau muda di kunciran kudanya. Kencangkan kepangannya dengan jepit rambut. Lilitkan kepangan memutari pangkal kuncirannya. Satu sentuhan lagi. Cat kuku hijau tua. Sepertinya lili juga dapat ide menarik untuk rambutnya. Rambut palsu kuning terang mengubah model rambut pendeknya. Menjadi kuncir kuda panjang yang mewah. Sekarang, waktunya menata ruangan kita. Warna kuning terang sangatlah ceria. Tutupi sofa dengan selimut yang serasi. Ini nirwana yang cerah. Ayo lihat apa yang kita punya di kotak ini. Uh, hiasan hati. Kita akan dekorasi dinding dengan hiasannya. Dekorasi emasnya sangat cocok untuk ruangan kuning ini. Kini beberapa detail. Ayo tambahkan sentuhan akhir buah kuning. Lihat bagaimana Jane menata ruangan hijaunya. Dindingnya dicat berwarna lautan. Warna yang sangat menenangkan. Tanaman pot untuk memulainya. Kini tutupi ranjangnya dengan selimut berbulu hijau. Bantal yang serasi. Dan karpet yang terlihat seperti halaman rumput hijau. Ayo isi rak kecil ini dengan elemen dekoratif. Lampu, juga vas, dan bunga. Itu sangat bagus. Sangat ramah lingkungan. Waktunya main dengan anak kucing. Oh, kita kedatangan tamu. Ini Lily. Dan dia membawa sesuatu. Tentu saja, kopi dan gelasnya juga warna hijau. Lily tampaknya suka interior hijau. Ini warna kekuatan alam. Apa kau mau sua foto? Sekarang ayo ke nirwana cerahnya Lily. Aura yang sangat positif. Di sini tidak mungkin bisa bersedih. Mau bernyanyi? Dan ada banyak sekali hal menarik di sini. Nah, waktunya makan camilan. Lomba masak kuning hijau dimulai dari sekarang. Pertama, hancurkan kue bolu dan masukkan ke blender. Tuang remahannya ke cetakan. Tambahkan susu kental. Lalu aduk. Kini bagi jadi dua dan gulung keduanya menjadi bola. Oh, ini menarik sekali. Kurasa ini seperti lollipop raksasa. Bagi coklat putih menjadi beberapa bagian. Lelehkan di microwave. Kalian hanya perlu menambahkan pewarna makanan. Hijau dan kuning. Oleskan setiap bolanya dengan lapisan. Dan sekarang, taburan. Terlihat sangat keren, iya kan? Aku tidak sabar mau mencobanya. Tapi permen seperti ini tidak mudah untuk digigit. Coba saja. Kue pop raksasa sepadan dengan seluruh tantangannya. Dan tidak, ini tidak berlebihan. Wow, itu enak sekali. Ayo jalan-jalan sebentar. Cuacanya bagus. Kenapa tidak? Ini panas sekali. Bagaimana jika beli es krim? Ide yang bagus. Pastikan warnanya kuning dan hijau. Ayo lihat apa yang ada. Yay, dapat! Es krim hari ini, kacang pistachio dan melon. Hmm, sangat menyegarkan. Dan kini, momen paling ajaib dari tantangan. Tuangkan bubuk cat ke telapak tangan kalian. Dan tepuk! Pastikan itu terfoto, ya. Giliran lili. Awan kuning. Lucu sekali. Ayo lihat apa yang kita dapat. Oh, keren! Ayo posting di Instagram. Atau... Ayo adakan pertempuran warna. Warna cerah benar-benar menghibur kalian. Dan tantangan kami sudah berakhir. Ini agak menyedihkan. Kami menjalani hari yang penuh warna. Suka tantangan warna kami? Warna apa yang lebih kalian suka? Kuning atau hijau? Beritahu di kolom komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan tantangan tercerah dan tidak biasa di Trum Trum Wow!